Halo semuanya, baiklah adik-adik kembali lagi kita akan membahas soal mengenai integral disini yaitu judulnya integral tak tentu fungsi aljabar dengan sifat pengurangan fungsi Langsung saja kita ke soal yang pertama Soalnya disini kita diminta menentukan hasil dari integral x pangkat 3 kurang x dx Kita ketahui disini ada operasi pengurangan Untuk menyelesaikan soal seperti ini adik-adik Kita bisa mengaplikasikan salah satu sifat integral yaitu sifat pengurangan fungsi Dimana sifatnya adalah integral fx kurang gx dx akan sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx Langsung saja kita jawab soalnya ya adik-adik Pertama kita akan tuliskan terlebih dahulu soalnya kembali Disini integral x pangkat 3 kurang x dx Nah lalu kita aplikasikan sifat integral pengurangan fungsi Maka disini akan sama dengan integral x pangkat 3 dx dikurang integral x dx Langsung saja untuk pengintegralan kita akan gunakan aturan dasar pada integral yang telah kita bahas di video sebelumnya Untuk mengetahui linknya bisa di klik di description box Maka disini akan sama dengan 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 dikurangi dengan 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 plus c Kita peroleh hasilnya disini 1 per 4 x pangkat 4 dikurangi dengan 1 per 2 x pangkat 2 plus c Inilah dia hasil dari pengintegralannya atau akan sama dengan x pangkat 4 per 4 kurang x pangkat 2 per 2 plus c Baiklah adik-adik langsung saja kita ke soal yang kedua Soalnya disini tentukan hasil dari integral 3 x kurang akar x pangkat 5 dx Maka disini kita kembali gunakan salah satu sifat integral yaitu sifat pengurangan fungsi Langsung saja kita jawab soalnya Kita bisa sederhanakan terlebih dahulu soalnya disini Menjadi integral 3 x dikurangi dengan x pangkat 5 per 2 dx Maka disini selanjutnya kita aplikasikan sifat pengurangan fungsi pada integral Akan sama dengan integral 3 x dx dikurangi dengan integral x pangkat 5 per 2 dx Maka disini kita keluarkan koefisiennya akan sama dengan 3 integral x dx Dikurangi dengan integral x pangkat 5 per 2 dx Kita integralkan kembali hasilnya adalah 3 dikali 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 Dikurangi dengan disini 1 per 5 per 2 Ditambah 1 x pangkat 5 per 2 ditambah dengan 1 Lalu hasilnya disini akan kita proleh Yaitu sama dengan disini adalah sama dengan disini 3 dikali 1 per 2 x pangkat 2 Dikurangi dengan 1 per 5 per 2 tambah 1 Itu adalah 5 per 2 tambah 2 per 2 Yaitu hasilnya 7 per 2 x pangkat 7 per 2 Sorry disini ada plus c lalu plus c Hasilnya akan sama dengan disini 3 per 2 x pangkat 2 Dikurangi dengan kita ingat pembagian pada pecahan Maka disini menjadi 2 per 7 x pangkat 7 per 2 plus c Hasilnya 3 per 2 x pangkat 2 dikurangi 2 per 7 Ini adalah akar dari x pangkat 7 plus c Inilah dia hasil dari integral ini Baiklah adik-adik terima kasih telah menonton video pembahasan soal ini Sampai bertemu di video pembahasan soal-soal berikutnya ya adik-adik Terima kasih Sampai jumpa lagi